Intro Warga Ukraina mengaku senang dengan adanya pertukaran tawanan perang dengan Rusia Diketahui pertukaran ini menjadi yang terbesar sejak invasi dilancarkan pada Februari lalu Pada Rabu 21 September, ada sekitar lebih dari 200 tentara Ukraina yang ditukar dengan sebanyak 55 tentara Rusia Ditambah dengan anggota Parlemen Ukraina, Viktor Medvedchuk Viktor Medvedchuk adalah pemimpin partai pro-Rusia terlarang yang dituduh melakukan pengkhianatan Mereka yang dibebaskan termasuk tawanan perang dari negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Maroko Meski tak mengenal tawanan perang secara pribadi, namun warga Ukraina ini tetap merasa bahagia mereka dapat kembali Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerangkan pertukaran ini dipersiapkan sejak lama Kegiatan ini juga melibatkan negara lain yakni Turki dan Arab Saudi Zelensky menyatakan pertukaran ini menandakan kemenangan bagi Ukraina Atas hal ini, Zelensky berterima kasih dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan terkait bantuan yang diberikan Sementara itu, peran Arab Saudi yakni pembebasan 10 tahunan asing yang ditangkap Rusia di Ukraina Ketelibatan Arab Saudi dilakukan melalui mediasi oleh Putra Mahkota Saudi, Mohamed bin Salman Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya